yo what's up my friend welcome again with me prabulopers guys jadi kali ini gue mau kasih tips tentang cara merawat ikan cupang ala prabulopers mungkin di yang lain apa udah pernah dijelaskan di channel-channel senior-senior cuma di channel gue mau ngejelasin lagi gitu ya ada yang bertanya apa aja sih bahan-bahannya dan cara penggunaannya aplikasinya seperti apa gitu saya akan kasih tutorial cara penggunaannya juga seperti apa dan yang sering gue pakai gitu ya cara-caranya ya Oke langsung aja sebelum nonton videonya ada baiknya kalian nonton intro gua dulu yo walo langsung aja cara eh bukan apa bahan yang kita sediain untuk perawatan ikan cupang sehari-hari kita ya apa aja yang pertama itu ada blitz atau obat biru nah obat biru kedua ada daun ketapang kalau nggak ada daun ketapang ada ekstrak ketapang ntar gua jelasin cara buat ekstrak ketapang seperti apa ini daun ketapang terus jangan lupa garam ya garam-garam ikan kalau nggak ada garam ikan kalian bisa pakai ini garam dapur sama aja fungsinya nah gua juga kadang pakai garam dapur gitu karena disini gua ada sampelnya garam ikan gua pakai garam ikan ini Oke cara aplikasinya kayaknya seperti apa langsung aja karya Hai bikin videonya agak sedikit gelap dan ini gua pisahin soal itu oke langsung aja cara pakenya gua pasi dua cara kalau untuk senior-senior yang udah ini skip aja ya ini gua mau ngejelasin ke yang pemula-pemula banyak yang nanya soalnya cara pakenya gitu ya ini langsung ke pertama kita masukkan dulu si garam garam ikan mau garam dapur sama aja ya kita masukkan garamnya nggak usah banyak-banyak cukup segini cukup lalu kita masukkan ini bleed each atau obat biru ya cukup kalau ukuran satu gelas ini satu tetes ukuran satu liter juga satu tetes sebenarnya paling sedikit itu kalau ukuran 4 liter atau dua liter tiga liter itu terserah tergantung kita pengen pekatnya seperti apa setelah itu kita langsung aduk Hai aduk rata ya Hai biar tercampur si air biru ini terus ini gua pakai dua ini ya yang ini gua pakai ekstrak daun ketapang nggak usah banyak-banyak ekstrak daun ketapangnya cukup satu eh dua tutup botol ini aja Aduh satu dua udah cukup menurut gua kalau pakai ekstrak daun ketapang kalau pakai daun ketapang nih kalau pakai daun ketapang nah ini agak keping gitu ya dan ketapang ntar ya kita potek aja daunnya nah segini kalau dari gelas ini kan cukup lah nggak usah banyak-banyak ntar si warna airnya akan seperti ini gitu cuman enggak enggak seperti ini banget ini pasti lebih coklat gitu kalau ekstrak daun ketapang biasanya enggak terlalu coklat kalau mau lebih coklat ditambah lagi ekstrak daun ketapangnya seperti itu mungkin cara penggunaan atau perawatannya seperti itu yang udah-udah mungkin gua bikin lagi gitu ya seguh ulangi kata-kata yang tadi Oke see you next time salam Prabu lovers salam sampai tapis nggak merah nggak makan bos